Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Atau bisa jadi tanah-tanah saja, bagaimacem Oh gitu, jadi kain ini bisa diproduksi untuk menjadi berbagai macam aksesoris Maksudnya seperti itu, jadi bisa kain, bisa tas, bisa shawl, apa segala macam, kayak gitu Pak bisa tau gak sih, ini kainnya ini, benangnya ini warnanya apakah dari alami aja atau sintetik gitu Pak? Ini kebetulan, kebetulan ini juga pewarnaannya dari kimia ada, dan juga yang dari natural ada Kalau yang di depan ini? Ini adalah salah satu pewarna dari kimia Kimia? Tapi warnanya udah kayak alami loh Pak, ini bagus ya Pak ya Kayak gitu, nah bedanya kita biarkan, kan saya masih pemula nih Pak Kalau misalnya lagi pengen beli oleh-oleh, pengen tau warnanya yang alami sama yang sintetik itu bedanya apa sih Pak? Ada bedanya? Ada bedanya Bedanya kayak gimana? Kan warna alami itu kelihatannya tidak mecereng, dia itu redup Redup? Oh berarti gak terlalu charming warnanya ya? Oke, kalau kayak gini berarti ini sintetik? Sintetis Terus motifnya yang paling digemari sama banyak orang, misalnya banyak dibeli orang itu motifnya kayak gimana Pak? Itu nama motifnya itu, yang banyak nama itu motif peragian Sundawa Lagian Sundawa Lagian Sundawa Dan juga ada namanya motif rang-rang Motif rang-rang Boleh saya lihat Pak motifnya kayak gimana? Kalau nggak bisa, saya ambilkan gitu Oh iya, mau nggak Pak Sambil ini Ini namanya motif rang-rang Wah pink, sohib pink Kebetulan warnanya sohib Warnanya pink Ini motif rang-rang ya Pak ya? Dan ini banyak digemari sama banyak orang Oh gitu Ini kayaknya bisa jadi jilbab juga ya Pak ya? Bisa jadi jilbab, bisa Dan juga bisa mobilitasnya Oh iya, kayaknya ini sama nih motifnya ya Pak ya? Ini juga namanya motif rang-rang Gitu Nah Pak, mungkin saya dan sohib juga penasaran cara pembuatannya ya Gimana kalau misalnya Bapak tunjukin cara ngeliat cara sebenarnya aja Oh boleh Mau yang ikat atau yang pucuk? Oh mau nggak, Bapak mau ngeliatin ke sohib seperti apa Biar kita ngikut aja yang lainnya ya Silahkan, mari kita lihat Gimana cara proses pembuatan kain terdesana gedogan Yang di desa peringgas Iya, iya Oke sohib, tetap ikutin sih ya Hanya di Travel Daily Beda Laka Beda Jepang Ayo Pak Silahkan Jika sohib ingin melihat bermacam jenis tenunan dan songket Jangan ragu untuk berkunjung dan berkeliling di desa peringgasela Sohib akan menemui wanita-wanita yang mengoperasikan alat tenun tradisional di depan rumah mereka Hasil kerajinan mereka adalah kain tenun ikat dan songket tenun Bagi seorang gadis di desa peringgasela Menenun adalah sebuah kewajiban yang harus dikuasai Kemampuan menenun merupakan salah satu bagian dari kebudayaan kearifan lokal desa peringgasela Sebelum menikah, seorang gadis harus bisa membuat sebuah tenunan untuk calon suaminya nanti Selembar kain yang menjadi lambang cinta dan kepatuhan I won't sleep if you won't sleep Because tonight maybe the last chance Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Assalamualaikum Salam Lagi bikin motif apa ini Pak? Ini namanya dia lagi bikin motif ragian Sundawa Ragian Sundawa Oh yang tadi ada motifnya Oh itu motifnya Ya itu motifnya ciri khasnya Jadi ini namanya motif Sundawa Kalau udah sepanjang ini udah berapa lama bikinnya? Ya ini baru dari tadi pagi Tadi pagi? Ya tadi pagi Oh berarti baru bikin udah sepanjang ini Ya sepanjang ini Kemungkinan? Nah jadi begini dia Karena selesainya kain tenun cepat atau lamanya itu 3 tahun dari pengrajin Oh Kalau paranya lebih uhul kerja dia akan lebih cepat selesai Ya gitu Ya gitu Ya Dan ini warnanya cerah ya Pak ya Warnanya cerah dikombinasi dengan benang emas Oke Ya Oke Warnanya? Warnanya hijau hijau daun dikombinasi dengan benang emas Warna kuning Ini namanya tetap motif Sundawa Motif Sundawa Nah dan motif Sundawa ini dibuat bagi macam seperti buat baju Buat apa namanya itu gamis atau bawahan juga bisa Makasih banyak ya Pak Sudah Apa namanya Sudah Mengantarkan saya Melihat dari yang tadi awal Ibunya sampai Bayinya ini bikin motif Sundawa Oh Nanti kapan-kapan saya bisa datang lagi Ngajak teman-teman lebih ramai Siap Nah Saib Kali ini Zee mau jalan-jalan lagi Serangkan semua kemana Tetap-tetap ini Zee Hanya di Travel BN di dalam sana Beberapa Cepat Makasih ya Pak Udah menunggu saya Terima kasih Alhamdulillah Selamat menikmati. Universitas Ahmad Dalan, internationally recognized university. Be a part of Harvard University. Terima kasih telah menonton! 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 menuju Gili Kondo, Sohib mulai dari kota Mataram, butuh waktu kurang lebih 2,5 jam untuk sampai di pelabuhan Padak Juar kecamatan Sambelia dari pelabuhan ini tinggal menyewa perahu atau menggunakan public board untuk menyeberang ke Gili Kondo selama 15 menit perjalanan oke saya Trevor sekarang sudah ganti baju sekarang kita mau nyelam disana, udah megang kacangatanya juga, udah gak sabar mau melihat keindahan alam yang ada di bawah air oke tetap ketenji ya, jangan kemana-mana hanya di Travel Dairy, beda langkah, beda cinta satu ketatan, yuk Jangan lupa bawa kamera underwater untuk mengambadikan suansa bawah laut yang indah ini Gili Kondo akan begitu memanjakan mata dan pikiran Sohib hamparan pasir putih birunya air laut dengan gradasi warna yang menunjukkan kedalaman yang berbeda juga cerahnya awan adalah ornament yang menyumbang kecantikan Gili Kondo selamat menikmati 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 Nah, sore hari ini ZI pengen ngeliat aktivitas warga yang biasanya nongkrong-nongkrong disini, bermain menghabiskan waktu senjainya. Nah, setelah itu ZI juga pengen menikmati makanan yang ada disini. Nah, tetap ikutin ZI yang akan jadi travel diary pada langkah beda cerita satu catat. Taman Kota Selong tepat berada di jantung Kota Selong. Tidak jauh dari taman kota ini terdapat fasilitas publik seperti rumah sakit umum daerah Raden Sudjono Selong, kantor PLN, dan kantor Bupati Lombok Timur. Taman Kota Selong yang terletak di jalan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini dibangun untuk menambah keindahan kota sekaligus berfungsi sebagai paru-paru kota. Jika Sohib adalah pengunjung yang baru pertama kali di taman kota ini, maka Sohib tidak perlu khawatir. Karena letaknya di jantung kota, maka keamanan tentu saja terjamin. Sekarang kita mau makan dulu, disini khasnya jagung, jadi kita pesan jagung bakar dulu ya. Bapak, nanti pesan jagung bakarnya satu, saya makannya di sana ya Pak ya? Oke, satu ya Pak. Nanti rasanya pedas manis saja. Makasih Bapak. Kita duduk di tikr sana saja, yuk. Oke Sohib. Pada sore dan malam hari, area parkir taman ini diisi oleh para pedagang makanan dan menjadi tempat nongkrongnya anak-anak muda. Keadaan strategis itulah yang membuat taman kota Selong ini selalu ramai dikunjungi oleh warga kota Selong dan Pancor. Bahkan masyarakat dari daerah yang jauh pun sering mampir untuk makan dan minum sambil beristirahat di sini. Biasanya warga menikmati lezatnya jagung bakar dan es kelapa muda, yang bahasa sasaknya jagung tunuk dan es kenyaman. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Oke Sohib, jagung bakarnya sudah datang. Kita cicipin dulu. It's all hot. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, makasih. Nah Sohib, kalau yang namanya makan jagung bakar, kan pedas tuh. Terus kita jangan lupa buat tesan minumnya juga. Ini namanya es kelapa muda. Ada campurannya juga. Minum dulu. Enak banget. Ih, cobain deh di sini. Terus, kalau misalnya di sini nggak doyan dengan kelapa muda, bisa nyobain makanan-makanan lain yang ada di sini. Nggak bakalan rugi deh pokoknya. Itu aja dari Zee. Nanti kita tetap terusin perjalanan kita, oke? Bye. Oke, saya traveler setelah sehari yang bermain air di Gili. Terus, Zee sudah melihat tenun khas Lombok. Dan menikmati aktivitas sore hari yang ada di Taman Kota Selong. Kali ini, Zee mau menuliskan hal tersebut di dalam daerian. Kita telah mengetahui banyak tentang semesta, tapi misteri yang ada di dalamnya tetap tak mampu kita hitung banyaknya. Takjublah pada dahsyatnya alam semesta ini, dan takjublah pada kekuatan yang telah menciptakannya. Oke, semuanya sudah tertulis dalam daerian ini, dan tetap saksikan terus travel daerian, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!